Cuma dulu mungkin belum dapat perhatian Nah sekarang ditegaskan di pormontak itu Kan kalau kita belanja di luar negeri Bahwa kemari memang harus bayar pajak Kan harus bayar dong, masa gak bayar? Disini aja belanja bayar kan? Jadi kalau barang masuk belanja bayar Dikenakan, kalau saudara beli tas, channel Ya kan? Buat disini Buat cukai dikenakan pungutan Nah sekarang diatur Yang beli Lebih dari berapa? Dua pasang ya Kalau dua pasang, gak apa-apa Kalau dulu berapa aja kan harus bayar Sebetulnya permendak ini membantu Sekarang kalau beli dua pasang, gak apa-apa Jadi kalau dia beli dua utuh Jam ini ada kantongnya, ada bonnya Ya harus bayar pajak Tapi kalau beli jam buat dipakai Dua, ya gak apa-apa Sepatu dua, ya gak apa-apa Tapi kalau belinya banyak Apakah untuk dipakai? Beli yang 100 juta, 200 juta Ya harus bayar pajaknya Itu kira-kira Gue heran sama kebijakan pemerintah yang bilang Kita tuh kalau dari luar negeri gak boleh bawa oleh-oleh Kalau bawa oleh-oleh kena pajak Atau kita gak boleh bawa tas lebih dari dua, sepatu lebih dari dua Dan menurut gue tuh gak masuk akal Karena setahu gue, setiap gue liburan itu Selalu aja gue tuh satu pesawat sama pejabat, sama artis terkenal Dan apa guys, orang-orang kayak mereka itu Turun dari pesawat, mereka tuh udah dijemput Semua barang-barangnya tuh udah diurusin sama orang lain Mereka tuh tinggal nunggu di mobil Jadi menurut gue kebijakan kayak gini Cuman untuk menekan orang-orang yang biasa kayak kita aja Karena kalau orang-orang yang kayak mereka itu guys Mereka gak ngurusin barang lewat biaya cukai Atau apa, mereka gak ngurusin Karena mereka udah ada orang yang dijemput Mereka tinggal nunggu di mobil Barang-barangnya nanti tinggal masuk ke mobil gitu Dan kak, lo so tau banget Karena ini terjadi di depan mata kepala gue sendiri Gue satu pesawat dan gue tuh gak ngeliat mereka Ngelewat imigrasi, gak Dan di depan pesawat gue udah liat mereka tuh udah dijemput tuh Artis satu keluarga lagi liburan Dan yaudah, gue yakin Kalau artis pejabat ngabisin duit di luar negeri ratusan juta guys Dan mereka beli semua barang-barang dari luar negeri Dan gue yakin banget mereka tuh ngabisin bukan lagi ratusan juta Tapi sampai miliaran kalau setiap liburan ke luar negeri Tapi mau gimana lagi guys Namanya kita hidup di Indonesia Dimana yang beruang, yang berkuasa Dan menurut gue dalam kasus seperti ini Itu tidak ada yang namanya Yang tertulis seperti Pancasila di sila kelima Itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Itu tidak ada Keadilan cuma bagi orang yang punya uang Yang dimana yang punya uang lebih berkuasa Dan menurut gue yang punya uang lebih berkuasa Dan menurut gue yang punya uang lebih berkuasa